Wisata religi kali ini kita akan mengulas sedikit tentang Fatima Fatima adalah salah satu tempat yang sangat didamdamkan oleh semua orang katolik di seluruh dunia Nah, tahun 2017 adalah hari ulang tahun penampakan 100 tahun Bunda Maria di Fatima Pada waktu itu, 100 tahun lalu, Bunda Maria menampakan diri kepada 3 orang anak Namanya itu Francisco, Jacinta, dan Lucia Fatima sendiri adalah sebuah kota kecil di sebelah utara Lisbon, sekitar 142 km dari sana Jadi, kota ini menjadi popular karena hampir setiap tahun itu begitu banyak orang yang berjara ke sana Bisa dikatakan, katanya itu sekitar 4 juta orang berkunjung ke sana setiap tahunnya Sekarang kita mau mengikuti misa puncak perayaan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima Ini adalah bulan Oktober, jadi di tempat ini sekarang lagi musim gugur Kalau musim gugur berarti sebentar lagi adalah musim dingin Tapi walaupun sekarang ini adalah musim gugur, tetapi dinginnya sudah terasa gitu Apalagi kalau kita orang Asia yang datang ke sini, dinginnya itu menyengat sekali Kita harus menggunakan banyak baju, baju hangat, dan juga alat-alat penghangat lainnya Sekarang juga kita menyaksikan sedang ada perarakan untuk misa Perarakan ini kayaknya akan panjang karena yang terlibat dalam perarakan ini begitu banyak orang ya Yang terlibat bukan hanya petugas liturgi, bukan hanya lektor, mistinar, dan lain sebagainya Tetapi juga pejabat-pejabat setempat kayaknya ada Ini seperti perempuan ini saya tidak tahu ini jabatannya apa Tapi mereka model-model gitu banyak yang ikut berarah begitu Selain mereka tentu para pastor Ini begitu banyak pastornya yang hadir dalam perarakan kecuali saya Jadi mereka ini dari berbagai penjuru dunia Datang dan ikut konselebran Saya sengaja tidak ikut konselebran supaya mengurangi jumlah perarakan itu Karena ini panjang banget dan lama nanti Teman saya yang satunya itu ikut Tapi saya tidak lihat dia ada di foto ini Begitu Jadi selain para pastor Tentu juga itu yang pakai Itu yang di belakang mereka itu Para uskup kayaknya Ya, iya betul Mereka ini juga adalah para uskup dari berbagai tempat Bukan hanya uskup kayaknya juga kardinal banyak juga yang hadir pada saat ini Memang ini perian ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peziara ya Karena ini adalah puncak dari semua acara yang sudah dilakukan selama satu tahun ini Teristimewa tahun 2017 ini Itu dipusatkan sebagai tahun 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan sejak bulan Mei Dan puncaknya adalah bulan Oktober Ini ada uskup ini ada yang hitam tuh kayaknya dari Afrika Sok tahu ya gua Ya dari Amerika Latin Dari Eropa yang pasti banyak juga yang terlibat Mereka juga pasti membawa rombongan-rombongan yang ada di sini Saya yakin dengan itu karena ya tidak mungkin datang sendiri Apalagi misalnya dari Asia Mereka pasti ikut membawa rombongan-rombongannya Nah di belakang mereka ini sekarang kita melihat Perarakan patung Bunda Maria Oh ini yang ditunggu-tunggu Para peziara menunggu kedatangan Bunda Maria yang diarak ini Coba lihat tuh yang baju-baju hitam Mereka itu semua adalah pejabat-pejabat teras tempat Saya tidak tahu apakah mereka wali kota, bupati dan sebagainya Saya tidak tahu Nah sorry saya tidak bisa mengambil video lengkap Karena ketika Bunda Maria melintasi saya Saya harus ikut penutup juga sebagai penghormatan Jadi saya tidak bisa mengambil videonya lebih jelas Karena saya juga agak merasa terharu ya Jadinya saya tidak mempertontonkan secara detailnya kepada Anda Ini orang masih banyak yang mondar-mandir ya Mencari tempat termasuk yang ketawa-ketawa ini Masih mencari tempat untuk Misa gitu Jadi karena memang begitu banyak orang Jadi harus rebutan tempat gitu Lagu yang Anda dengarkan ini Sepanjang hari sebelum Misa atau sesudah Misa Selalu dinyanyikan Mungkin ini sudah menjadi maskot tempat itu Jadi enak sih Jadi diulang-ulang terus Sambil orang nyanyi Sambil orang foto-foto Lagu ini selalu berkumandang Inilah salah satu suasana Sebelum perayaan berlangsung Ada orang yang dengan kesibukannya masing-masing Ada yang berdoa Ada yang sibuk dengan HP Ada yang videoin kayak saya Ada yang termenung Ya pokoknya banyak deh Tingkah laku manusia Bermacam-macam gitu Termasuk ada orang yang Ketika melihat foto Dan ketika di videoin Merasa kurang cantik Katanya harus pakai lipstick dulu katanya Saya mau menjelaskan sedikit Tentang asal mula Fatima Nah kisah Fatima berawal dari Tiga anak gembala bernama Lucia, Francisco, dan Jacinta Mereka bertemu dengan seorang wanita cantik Bermandikan cahaya Wanita ini tidak mau mengakui Siapa dirinya kepada mereka pada waktu itu Tetapi Dia berjanji untuk mengunjungi mereka Tiap tanggal 13 Antara bulan Mei sampai Oktober 1917 Wanita ini menampakkan diri Untuk mengajari Doro Sario Sambil berbagi rahasia Tentang kehidupan dan alam kematian Kepada mereka Ketika berita ini didengar masyarakat Banyak yang tidak percaya Karena menganggap ketiga anak itu Berbohong dan mencari perhatian Namun Dengan berjalannya waktu Para penduduk setempat Malah dipuat penasaran Sehingga Pada tanggal 13 Oktober 1917 70 ribu orang berkumpul Di sebuah ladang Setelah mendengar berita bahwa Wanita bercahaya Akan menampakkan diri Untuk terakhir kalinya Pengunjung datang dari Berbagai penjuru Portugal Termasuk media masa Dari Lisbon dan Porto Pada waktu itu Hujan lebat pun tidak mengurungkan Niat masyarakat untuk hadir Jadi Tepat pukul 19 siang Hujan lebat tiba-tiba berhenti Langit terbuka Dan matahari muncul Namun semakin lama Matahari terlihat mendekat Kemudian berputar Masyarakat yang menyaksikan Waktu itu berteriak ketakutan Karena mereka berpikir Hari jamat sudah datang Nah Ketika suasana sedang kacau Lucia salah satu anak gembala Menenangkan masyarakat Dan berkata bahwa Sang wanita akan pergi jauh Dan meminta Untuk dibangun gereja Di lokasi tersebut Tidak lama kemudian Langit kembali terang Seakan tidak terjadi apa-apa Sampai saat ini Tidak ada yang bisa menjelaskan Apa yang sebenarnya terjadi hari itu Sehingga fenomena itu Diberi nama Miracle of the sun Atau Kejaiban matahari Kota Fatima Kota Fatima akhirnya menarik Peziarah Dari seluruh penjuru dunia Khususnya pada bulan Mei dan Oktober Biasanya mereka berkumpul Di lapangan Kova de Iria Tempat Bunda Maria Menampakkan diri Lapangan ini bisa memuat 250 ribu orang Dan mesarnya Dua kali lebih luas Dibanding lapangan Santo Petrus Di Fatikan Gereja Fatima Dimulai dibangun Pada tanggal 13 Mei 1928 Dengan menggunakan Batu kapur Menara gereja Dibangun setinggi 65 meter Yang puncaknya Didekorasi Sebuah mahkota Perunggu Seberat 7000 kg Arsiteknya Seorang Belanda Bernama Gerardo Samuel Van Krieken Yang keburu meninggal Sebelum hasil karyanya selesai Nah gereja ini Memiliki 65 lonceng Yang terbesar Seberat 3000 kg Pada menaranya Berdiri patung Bunda Maria Setinggi 4 meter Dengan berat 14 ton Di gereja inilah Gembala Ketiga gembala itu Dimakamkan Yaitu Jacinta Francisco Dan Lucia Yap Sampai disini dulu Untuk edisi Fatima 1 Subscribe Untuk melihat Wisata Religi Selanjutnya Thank you